Kesenjangan sosial masih menjadi persoalan masyarakat yang perlu diatasi dengan cepat. Salah satu strateginya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat yang hidup berkecukupan untuk bisa menyisihkan sebagian rejeki kepada masyarakat yang membutuhkan. Sulitnya masyarakat kecil dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, menginspirasi MNC Peduli selalu mempersiapkan hewan kurban yang akan dibagikan setiap hari Raya Idul Adha secara merata di seluruh Indonesia. Tahun ini satu ekor satu limousin diserahkan cermin MNC Grup Hari Tanusi Bidyo kepada Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abad. Kegiatan sosial ini juga menjadi cermin ideal dalam menjaga hubungan antar sesama umat beragama. Kita harus betul-betul memahami struktur sosial daripada masyarakat kita. Itu yang pertama, bahwa kesenjangan itu tinggi sekali di Indonesia. Jadi masyarakat kita yang membutuhkan, yang bisa dikatakan hidupnya berkekurangan itu besar jumlahnya. Jadi kalau kita memahami itu dan kita melihat bahwa tujuan kita sebagai bangsa-bangsa negara itu membangun bangsa kita menjadi negara yang besar, tidak ada jalan lain bagaimana masyarakat yang ketinggalan ini bisa terbangun ekonominya. Dari bawah namanya menjadi menengah dan menjadi mapan. Itu bisa dipercepat hanya kalau yang punya kapasitas, baik yang berkecukupan maupun pemerintah ikut mengantung mereka. Kalau banyak untuk masyarakat seperti itu, Indonesia akan masuknya lebih cepat. Cara agama kami berbeda, cara tingkat ekonomi kami berbeda, tapi kita bersatu sekarang ini. Ini kan jelas tempatan, ini kan empati, memberikan empati kan ya. Ini jelas bukan memadiah yang akan terima, tapi adalah orang-orang miskin nanti yang akan kita kasih ya. Dengan berbagi, masyarakat bisa turut serta menjaga keharmonisan hidup di tengah keberagaman Indonesia tanpa mengenal segala macam perbedaan. Dari Jakarta Tim Liputan, MNC Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!